Juru racik Timnas Indonesia, Shin Ta-yong, menyentil pemain skuad Garuda agar tak egois agar bisa memanfaatkan peluang saat melawan Vietnam. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan melawan Vietnam dalam leg pertama semifinal Piala FF 2022. Laga Timnas Indonesia versus Vietnam dalam jadwal Piala FF 2022 bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat 6 Januari 2023. Timnas Indonesia kerap mendapatkan kritikan selama tampil di Piala FF 2022. Sejumlah pihak menilai pemain skuad Garuda masih egois. Misalnya, ketika Timnas Indonesia memiliki banyak peluang yang tak bisa dimanfaatkan menjadi gol dalam pertandingan melawan Filipina di fase grup. Shin Ta-yong lantas menyinggung pengambilan keputusan pemain Timnas Indonesia selama mentas di Piala FF 2022. Menurut Shin Ta-yong, pemain Timnas Indonesia masih egois sehingga banyak peluang tak berbuah gol. Ia pun berharap kejadian itu tak kembali terjadi ketika Timnas Indonesia bertanding melawan Vietnam. Shin Ta-yong mengatakan di semifinal ini satu atau dua gol cukup. Yang penting para pemain bisa memanfaatkan peluang dengan baik atau setidaknya akan menentukan menang atau tidak. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton.